Halo Jumpa lagi dengan Yuki Welcome to my channel Di kesempatan kali ini Aku akan membahas Update terbaru ya Yaitu update skill Untuk personari partner atau Bodyguard Dimana disini kita bisa memasang Luas skill Oh iya jadi semua Skill itu bisa dipasang ternyata Misal kayak Support skill dan serve Nggak bisa Tapi disini kita bisa Memasang beberapa skill Seperti meteor Breaker, crossfire Dan lain-lain Dan untuk Perintah-perintah skill Lebih jelasnya kalian bisa Baca di pojok kiri Bawah atau Bisa cek Webto RAM online ya Coba kita Lihat sebentar Nah ini Assault Contohnya Nah ini dia Kalau versi webnya Ada Heat Protect Survive Rescue Provo Nah kita coba Satu persatu ya Bagaimana Efeknya Assault 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 Disini aku memakai Partner Tank Ayo kita coba Ke Auto Assault Efek Assault 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 Ini adalah Partner Kita Bakal Spam Skill Dengan Call Down Disini Partner Kupasang Heart Hit Wadaw Ketumbel Tuh Dia Ngeluarin Heart Hit Anehnya Disini Tankku Kan Udah 100% Aileman Resist Tapi kok Masih Kena Tumble Dan Lain Lain Bagaimana Apa Aileman Nggak Ngaruh Ke Partner Untuk Cold Skill Sendiri Ini Sepertinya 5 Detik Kayaknya Hard Hit Untuk Skill Lain Belum Coba Oke Kita Coba Ke Perintah Yang Lain Nah Kita Coba Protect Skill Ini Hanya Akan Dipakai Oleh Partner Kita Saat Kita Dalam Keadaan Bahaya Misal Kita Terkena Red Area Coba Lihat Keluar Skill Nah Jadi Kalau Kita Tidak Terkena Red Area Atau Tidak Dalam Gakadaan Bahaya Partner Kita Tidak Akan Mengeluarkan Skill Itu Kan Dia Akan Keluarkan Skill Lari Saat Kita Lembahi Aja Oke Lanjut Perintah Selanjutnya Adalah Survive Ya Fungsi Perintah Ini Partner Kita Akan Mengeluarkan Skill Saat Dia Dalam Keadaan Bahaya Misalnya Terkena Red Area Tut Dia Ngelarin Nah Jadi Kalau Dia Aman Atau Nggak Kena Skill Area Boss Dia Bakalan Nggak Ngeluari Kita Lihat Oke lanjut Ke Perintah Berikutnya Disini Ada Rescue Jadi Perintah Ini Berdasarkan Auto Item Kita Misalnya HP Kita Tinggal Beberapa Persen Sesuai Auto Item Kita Kayaknya Maka Partner Kita Akan Mengeluarkan Skill Yang Kita Pasang Tersebut Nah Tungguan Dia Ngeluarin Bless Jadi Disini Kayaknya Berdasarkan Sumlah HP Atau Gimana Itu Yang Luarin Nggak Oh Bukan Berdasar Sumblah HP Oh Ngeluarin Wah Dia Spam Coba Kita Penuhin HP Apakah Dia Akan Berhenti Ngecas Skill Nah Tentu Saja Ya Karena HP Kita Berada Di Jangkauan Aman Kayaknya Saat Di Bawah 60% Dia Bakal Chas Skill Oke Kita Lanjut Ke Perintah Terakhir Yaitu Provoke Jadi Walaupun Perintahnya Provoke Kita Nggak Harus Pakai Skill Provoke Perintah Skill Bebas Cuma Perintah Kita Kena Grow Maka Partner Kita Ngeluarin Skill Yang Kita Pasan Tadi Coba Kita Pakai Meteor Breaker Perintah Provoke Tadi Kita Dapat Herod Apakah Dia Akan Muali Ya Ini Emang Colder Lama Ya Tau Bagaimana Soalnya Di news Ada Book Report Lama Juga Colder Meteor Oke Next Kita Coba Skill Yang MP Nya Dikit Kita Coba Rake Sword Hmm Sama Sama Saka Cooldown Ternyata Cooldown Skill Agak Lama Juga War Cry Oke Selanjutnya Kita Coba Pasang Dova Skill Kalau Aku Sih Batang Itu Bakal Aku Pasang War Cry Itu Buat Tove Attack Juga Soalnya Amap Provoke Sayang Sekali Gak Bisa Masang Perfect Depth Disini Akan Aku Setting Seperti Ini Kalau Masang Shield Bass Aku Takutnya Bakal Rusak Prora Soalnya Shield Bass Fisical Damage Maka Damage Fisical Kita Bakal Turun Kecuali Kita Pakai Make Loh Ya Dan Kita Harus Lihat Boss Juga Kan Ada Boss Yang Gak Boleh Ditumble Dan Lain Lain Gitu Makanya Untuk Default Aku Pasang Warcry Dan Provoke Kita Coba Langsung Saja Kita Tes Tarik Agro Tuh Agro Langsung Tarik Saja Tarik Tarik Jadi Karena Kita Pasang Warcry Dan Perintah Hit Atau Assault Dia Bakal Nye Pump Warcry Terus Oke Kita Sub Spunk Segini Teng 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 Set set seperti itu ya nah selanjutnya kita coba ke DPS kita ganti jadi tank ya untuk cara kita kalau arsersi yang OP skill apa ya mungkin siapa masatelit arrow kali ya kita coba perintah asal oke jadi attacker kita lidungi DPSnya nah dia kecah skill buat CF tadi nah tuh dia nge-CF tapi entah itu stack berapa coba kecil nah dia ngeluarin satelit tapi damagenya kok geli mungkin karena nggak di combo atau dia dapet penalti atau gimana kita juga nggak bisa lihat damagenya itu berapa soalnya itu kita nggak bisa lihat berapa damagenya hasilnya nah nggak ada kan di chat lock beda dengan pad ya kalau pad itu di chat lock damagenya ada jadi kelihatan oke sekian dulu video dari aku ada kurang lebihnya mohon maaf ya sampai jumpa bye 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 hai hai again bye